Drama Permusuhan Luar Biasa Jilid 6 Bagian ke-11 Tidak antara lama, Bun So Giok pun telah muncul juga dalam kamar perpustakaan itu. Tampaknya ia merasa kurang puas, berhubung Liu Kang tidak mengambil tindakan-tindakan yang perlu terhadap kedua orang musuh itu. Tapi pada sebelum ia membuka mulut untuk mengutarakan perasaan hatinya yang kurang senang, Liu Kang telah mendahului bertanya pada Teng Xiaoweng yang dianggapnya telah menjadi gara-gara daripada kerusuhan itu, Xiaoweng, kamu sebenarnya terikat permusuhan apa dengan kami keluarga Liu? Bun So Giok yang melihat suaminya mengajukan pertanyaan itu sambil memunahkan totokan akta diri si nona, sudah barang tentu jadi heran dan bertanya, apa yang hendakkan perbuat? Tidak usah kau mencampuri urusanku, Liu Kang memotong pembicaraan istrinya. Ada suatu hal yang hendakkan aku tanyakan kepadanya. Tapi begitu lekas dipunahkan dari totokan jalan darahnya oleh Liu Kang tadi, Pek Hoa Sian Chu segera melompat bangun dan hendak memukul Liu Kang dengan telapak tangannya. Tetapi sebelum si nona melakukan pukulan telapak tangannya, tiba-tiba dari sebelah belakang terdengar suara seseorang, Xiaoweng. Si nona jadi lemas hatinya, ketika mengetahui hahwa orang yang datang mendadak telah muncul di hadapannya, bukan lain daripada Xiaowtiat Kau Liu Kang adanya. Oleh sebab itu, dengan hati berdebar kerasia, balas memanggil, Kongko. Bun So Giok yang merasa sangat gelusar dan menganggap bahwa semua kerusuhan ini teyah diakibatkan oleh perbuatan si nona mantu itu, dengan sengit ia mendamprat. Buda yang hina-gina, apakah arti sikapmu yang berpura-pura itu? Xiaoweng menoleh ke arah pendekar wanita dari Tong Teng itu sambil balas membentakl, bukan aku yang bersikap pura-pura, tetapi dia inilah, sambil ia menunjuk pada Liu Kang. Pendekar tua itu tampak tersenyum dingin. Teng Xiaoweng, katanya, seumur aku hidup dan merantau di kalangan Kang O, memang tidak sedikit jiwa yang telah melayang di bawah pedang Cheng Hong kiamku ini, tetapi semua itu bukanlah semata metu aku membunuh dengan senaknya saja. Aku bunuh barang siapa yang melanggar tata tertib dan peri kemanusiaan. Tetapi Xiaoweng dengan metu mendelik dan kertak gigi ia berseru dengan suara menyindir, bagus sekali, dan sungguh harus dipuji atas perbuatanmu yang bijaksana dan gagah itu. Padahal orang belum paham akan sikap bajingan dan kebinatanganmu. Liu Kang yang berdiri tegak di sisi meja, dengan amat gelusarnya telah mengebrak meja sedemikim kerasnya. Sehingga asing-asingaan batu yang terletak di situ telah jatuh dan hancur berserakan di atas jubin. Jikalau kau dapat membuktikan perbuatanku sebagaimana apa yang telah kau katakan itu kata orang tua itu, aku telah membunuh diri di hadapanmu untuk menebus semua kedosaanku. Yang telah membuatku melukai ayahmu. Jangan omong kosong Xiaoweng memotong pembicaraan orang. Sekarang cobalah tengok ini. Bersamaan dengan habisnya diucapkannya, Sinona lalu menjamret lengan bayu sebelah kiri, yang lalu dirobeknya. Hingga terlihat di atas permukaan kulit Sinona yang putih dan halus itu, dua baris huruf yang kecil dan telah lama tercacah di situ, yang isinya telah membuat Liu Kang berdiri tertegung dengan sorot mata, yang hampir tidak berkedip. Arti daripada kata-kata itu mudah sekali dimengerti setiap orang yang membacanya. Orang yang bersenjatakan pedang Cheng Hang Kiam, itulah orang yang telah membunuh ayahmu, menendang mati kakakmu yang laki dan mencemarkan kehormatan ibumu. Dari itu jika kau tidak membunuhnya, janganlah kau harap bisa bertemu ayahmu di alam baka. Liu Kang hampir tidak percaya dengan penglihatannya sendiri, tetapi toh arti daripada kata itu tinggal tetap tak berubah. Sementara Bun So Giok yang turut juga membaca huruf-huruf yang dicacah di atas lengan Sinona, ia pun jadi terbengong sehingga beberapa saat lamanya. Demikian, juga dengan halnya Liu Kang, yang baru saja muncul dalam halaman kamar perpustakaan itu. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika Yau keadaan dalam kamar perpustakaan tiba-tiba menjadi sunyi senyap, seolah-olah saat itu, tidak ada orang-seorang pun, sepi. Hening mencekam. Akhirnya tangan Liu Kang tampak terkulai, hingga pedang Cheng Hang Kiam yang dicekalnya telah jatuh ke atas jubin dengan mengeluarkan suara berkerontrangan. Mana mungkin hal ini terjadi kata pendekar tua itu dengan rupa penasaran. Sei Giok Hoan masih hidup segar bugar, maka di mana mungkin? Teng Xiaoweng yang menyaksikan Liu Kang tampak gugup diam-diam ia menjadi semakin curiga di dalam hatinya. Tapi pada sebelum ia keburu membuka mulut, tiba-tiba Bun So Giok telah menyelak dan berseru, ini sudah barang tentu suatu siasat semata metu untuk memfitnah kepadamu. Kau jangan mau percaya omongan si budak yang hina jenitulah tentunya telah menyewa seorang tukang cacah untuk mencacah kata-kata itu di lengannya pada hari kemarin. Mendengar omongan istrinya, Liu Kang pun jadi teringat akan peristiwa yang telah terjadi pada hari kemarin itu. Ia baru saja pada hari kemarin telah keliru membunuh Kau Biansin Teng Tin, yang ia ketahui tidak mempunyai anak laki-laki. Teng Tin baru saja meninggal dunia, tetapi kira bagaimana pencacahan atas lengan si nona dapat dilakukan demikian cepatnya? Lagi pula di situ dikatakan bahwa, itulah orang yang telah membunuh, ayahmulah telah menendang kakak laki-lakimu dan mencemarkan kehormatan ibumu. Bukankah ini berarti akan memberi akibat sangat buruk bagi nama baiknya di ikalangan Keng O, jika seandainya peristiwa ini sampai kejadian tersiar di luaran? Oleh karena ini, Liu Kang tak dapat tidak turun tangan untuk menyelidiki pokok persoalan yang tidak enak ini hingga ke akar-akarnya. Karena tiada asap tanpa apinya yang telah menyebabkan. Xiao Wang begitu memusuhinya. Sungguh licin sekali siasat ini kata si pendekar tua dengan suara keras. Tapi aku tetap tidak mengetahui, sebabmu sabab yang telah membuat kamu memusuhi aku. Coba kau tunjukkan, supaya aku ketahui kera bagaimana mesti bertindak selanjutnya. Tidak usah kau berlagak bodoh Xiao Wang menuduh. Orang yang memiliki pedang Cheng Hang Tiam hanya kau. Seorang. Apakah kau anggap orang-orang di kalangan Kang? Oh tidak mengetahui ini bohong Bun So Giok menyelak. La tak tahan tinggal mendengari saja kedua orang itu saling bertengkar. Kau menuduh bahwa aku telah menyewa tukang pencacah untuk mencacah huruf-huruf ini di lenganku. Xiao Wang membantah, katanya, cobalah kau tanyakan pada anakmu sendiri, apakah pada malam pengantinan itu, ya? Tak melihat huruf-huruf ini yang sudah sedari lama dicacah di lenganku? Coba kau tanyakan kepadanya. Kong Jie Bun So Giok menoleh pada anaknya. Tidak patut kau terpikat oleh si budak Hinadine ini, sekarang kau boleh bicara padaku dengan care, terus terang. Apanya yang kau katakan aku terpikat orang liokong balas membentak ibunya. Sebagai seorang yang saling bertemu di jalan dan bertujuan untuk menolong yang lemah dan membasmi pihak yang kuat dan lalim, care bagaimana aku dapat merintangi maksud orang yang hendak menuntut balas? Bun So Giok berpikir sejenak, kemudian ia berkata, Kong Jie, kau jangan lupa untuk menolong orang lain yang berada dalam kesukaran, memang patut sekali kita lakukan dengan sekuat tenaga kita, tapi ini bukan perkara biasa yang dapat disudahi dengan begitu saja. Ingatlah, ayahnya baru saja meninggal, ibunya masih segar bugar, tetapi mengapakah dengan tiba-tiba terdapat kata-kata yang dicacah di lengannya itu? Bukankah niat ini telah disediakan dari muka untuk memfitnah ayahmu sendiri? Kalau begitu, kata liokong, cobalah ibu boleh tanyakan persoalan ini pada Se Giokhoan Wan Ho, hingga kita tak membuang-buang waktu dengan sia-sia saja. Itu betul, liokong menyetujui saran anaknya itu. Kemudian ia memunahkan totokan YNG telah dilakukannya atas diri Se Giokhoan dengan menggunakan sambitan batu tadi. Se Giokhoan yang telah dapat dibebaskan totokannya, lantas ia melompat bangun dan berkata, Orang si liokong persoalan ini belum dapat disudahi, sebelum kau membunuh diri untuk menebus semua kedosaanmu itu. Aku bersedia akan berbuat begitu, kalau sajakah sesungguhnya dapat membuktikan kesalahanku itu kata liokong sambil tersenyum dingin. Se Giokhoan yang ternyata bukan orang bodoh, segera mendapat suatu akal untuk coba menjajal sampai di mana ketabahan hati pendekar tua dari tongteng ini. Begitulah sambil menunjuk pada Teng Xiaoweng ia melanjutkan bicaranya. Anak ini bukan anak kandungku. Aku telah menemukannya di tepi jalan di pegunungan Kiyo Kiyong San pada 17 tahun yang lalu. Waktu itu ia baru berusia TH, tetapi cacahan di lengannya itu sudah ada. Di suatu rumah yang terpisah tidak berapa jauh dari tepi jalan itu, aku melihat dua orang laki-laki dan seorang perempuan luka parah dan mengeletak di atas tanah. Menurut keterangan orang laki-laki yang tua dan belum mati itu, bahwa dia itu seorang yang paham ilmu pedang dan ilmu surat. Oleh karena itu, dia masih mampu menerangkan kepadaku, bahwa dia telah melihat jelas sekali mana pedang yang diperunakan oleh orang yang bertopeng dan telah membunuh mereka serumah tangga. Pedang itu bernama Cheng Hang Kiam. Anak perempuan kecil itu, ketika aku tinggalkan beberapa jam untuk menyelidiki kemana kaburnya orang yang bertopeng itu, memang belum kedapatan dicacah tangannya. Tapi ketika aku balik kembali semua orang telah mati karena luka-lukanya, tetapi anak kecil itu yang masih hidup, ternyata telah dicacah lengannya oleh ayahnya sendiri. Maka untuk bantu melaksanakan tuntutan orang yang telah marhum itu, aku telah pelihara anak itu hingga sekarang ini. Oleh sebab itu, kau ada alasan apa pula untuk membantahnya? Xiao Wang yang mendengar penuturan Seiji Yok Hoan, kedua matanya yang merah segera mengucurkan air matu dan bibirnya bergerak-gerak untuk menahan amarahnya yang sedang berkobar di dalam hatinya. Liu Kang lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Keterangan-keteranganmu itu aku mesti bantah dengan. Sekerasnya, kata pendekar tua itu. Pedang Cheng Hoa Kiam ini telah kusimpan 20 tahun lamanya tidak digunakan dan disegel, sedang di waktu kau menemukan anak perempuan ini, hingga sekarang baru 17 tahun lamanya. Oleh sebab itu, di mana mungkin hal ini terjadi dengan mendahului pada waktu aku menyegel pedangku ini? Xiao Wang yang tidak mudah mau mengalah mentah-mentah, segera menyelak dan membentai, kau boleh bicara menurut pendapatmu sendiri, tetapi dengan pedang apa kau telah membunuh ayahku pada hari kemarin? Sayang ibuku telah meninggal, Kalau tidak, kami ibu dan anak pasti akan mengadukan perbuatan-perbuatanmu yang durhaka itu untuk minta diadili oleh para pendekar di kalangan Kang Ong. Bagus sekali bantahan si budak yang hina jeni ini Bun So Giok memotong pembicaraan si Nona. Barusan Si Giok Hoan telah mengatakan, bahwa ayah kandungmu telah meninggal, tetapi mengapakah sekarang mendadak telah muncul pula ayahmu yang baru saja meninggal pada hari kemarin? Aku sungguh kurang paham apa maksudmu. Teng Xiao Wang yang paham akan kesalahan bicara Si Giok Hoan tadi, lekas-lekas memotong, Kou Biansin Teng Tin memang bukan ayah kandungku, dialah ayah angkatkulah. Telah memelihara aku sedari kecil, dari itu, apakah salahnya aku mengatakan dia sebagai ayahku? Sekarang aku berniat akan menuntut balas kepadamu. Nyata kau pandai sekali berdebat kata Liokeng sambil menghela nafas. Pada kemarin malam makanya aku terpaksa menggunakan pedangku yang telah disesel itu, adalah karena khawatir, bahwa musuhku yang datang melakukan penyerbuan kilat itu anak murid atau saudara-saudara Gobi Ye Kim Teng C. E. Cai Sian Su, tidak taunya aku telah keliru membunuh Kou Biansin Teng Tin, yang sebenarnya tidak pernah terkait permusuhan apa-apa denganku. Bagian ke-12. Mendengar keterangan itu, Sei Giokhoan lalu tertawa dingin dan membentak. Dusta apakah mungkin orang membunuh orang tanpa disadari atau tidak dengan disengaja, jikalau dia bukan sesungguhnya berniat akan berbuat demikian? Liokeng tampak bingung dan terpaksa tinggal membisu. Sementara Liokong yang turut menyaksikan sikap ayahnya, diam-diam ia teringat akan peristiwa pada malam pengantinan itu, di mana dihadapan Teng Xiaoweng dengan secara tidak disengaja, ia telah menyebut nama pedang Cheng Hang Kiam itu. Dari itu, ada kemungkinan Xiaoweng terpengaruh oleh nama pedang itu, sehingga menimbulkan kerusuhan yang akhirnya telah mengakibatkan melayangnya jiwa Koubian Xin Teng Tin di bawah pedang tersebut oleh ayahnya sendiri. Oleh karena itu, di dalam hatinya ia selalu bercuriga dan bertanya, ada apakah sangkut pautnya antara pedang itu dengan diri Xiaoweng ini? Xiaoweng sendiri tidak mau memberikan keterangan apa, sedangkan nama pedang itu yang sudah tidak dipergunakan dan disegel oleh ayahnya, hanya diketahui oleh mereka bertiga saja yaitu dia sendiri, serta ayah dan ibunya. Semula Xiaoweng tidak mengetahui bahwa Liokong itulah pemilik pedang Cheng Hang Kiam itu, maka pesta pernikahan tidak sampai batal dan masih keburu dirayakan dengan secara ramai sekali. Tidak taunya di waktu pesta pernikahan itu hampir berakhir, tiba-tiba terjadi kerusuhan sebagaimana yang telah terjadi. Karena berdasarkan tulisan yang dicacah pada lengan Xiaoweng itu, Xin Ona teringat akan tuntutan jiwa terhadap si pemilik pedang Cheng Hang Kiam tersebut, hingga terjadi keributan tanpa dapat dicegah pula. Liokong yang mendengar keterangan Xiaoweng berdasarkan riwayat huruf yang dicacah pada lengannya itu, ia pun merasa sangat menyesal dan malu bahwa ayahnya telah melakukan perbuatan yang sangat tidak baik itu. Maka di waktu Xiaoweng hendak melakukan pembalasan itu, Liokong telah bersikeras mencegahnya dan rela menjadi sasaran gembolan Liu Seng Hou Jau Tui Si Nona, hingga ia menderita luka. Karnanya Liokong lebih suka mati, daripada membiarkan ayahnya sendiri dijadikan bulan anda daripada pembalasan Xiaoweng yang sangat dicintainya itu. Si pemuda yang melihat ayahnya tinggal bengong dan tanpa mengucap sepatah kata sekalipun, sudah barang tentu jadi amat menyesal dan segera berkata, Sudahlah, sudahlah, tidak usah banyak bertengkar pula. Aku tak tahan melihat peristiwa ini terjadi berlarut-larut di hadapanku. Oleh sebab itu, biarlah aku sudahwi permusuhan ini dengan jalan mengorbankan jiwaku sendiri. Sesudah berkata begitu, dengan susah payah Liokong telah membalikan badannya, hendak meninggalkan kamar perpustakaan itu, tapi Bun So Giyok lekas menahannya dia berkata dengan tergopoh-gopoh, Kong Jie, sabar dulu. Daripada hidup menjadi buah tertawaan orang, kata si pemuda dengan rupa jengkel, bukankah lebih baik aku mati saja, untuk menyingkir daripada persoalan yang terkutuk ini? Untuk meredakan amarah anaknya yang keras kepala dan sukar ditundukan orang, Bun So Giyok terpaksa menotok urat darah Liokong, hingga si pemuda terkulai dan pingsan, kemudian digotong oleh beberapa orang anak keluarga Liokong untuk dibaringkan di atas ranjang. Sementara Si Giyok Hoan yang melihat Liokong berdiri bengong bagaikan orang yang kesima, lalu tertawa dingin sambil berkata, Orang Si Liok, sungguh tidak kunyana, bahwa seorang ayah yang perbuatannya sedemikian mengecewakannya, masih mungkin mempunyai anak yang begitu gagah dan bijaksana. Petang hari ini jika kau masih mempunyai keberanian untuk melanjutkan pertempuran ini, marilah kita boleh segera melanjutkannya, kalau tidak, kami segera akan berlalu dari sini selekas mungkin. Mendengar romongan itu, Liokong jadi menghela nafas dan dengan rupa lesu lalu berkata pada dirinya sendiri, sungguh tidak kunyana urusan bisa jadi begini rupa. Permusuhan memang harus dapat diakhiri selekas mungkin, tetapi bukan dibiarkan berlarut-larut tanpa habis-habisnya. Oleh sebab itu, biarlah aku membunuh diriku untuk menyelesaikan persoalan yang sulit ini. Kemudian ia menoleh pada Si Giyok Hoan Wan Ho dan melanjutkan bicaranya dengan secara geram. Aku orang Si Giyok akan mati karena keliru membunuh Kou Biansin Teng Tin, tetapi tidak ada sangkut lautnya dengan huruf yang dicacah atas lengan Teng Xiaoweng itu. Pendek kata, Aku suka bertanggung jawab terhadap apa yang sesungguhnya telah ku perbuat, tetapi menolak keras atas segala tuduhan membuta Tuli yang bermaksud untuk memfitnah dan mencemarkan namaku sendiri. Tapi ketika Liok Heng hendak memungut pedang Cheng Hang Kiam yang menggeletak di atas jubin, Bun So Giyok lekas-lekas menubruk dan menyekal tangannya, akan kemudian merampas pedang mustika yang hendak dipergunakan suaminya untuk membunuh diri itu. Kau jangan berlaku goblok atau sembarangan percaya, saja segala kabar burung memperingati pendekar wanita itu. Pada waktu Si Giyok Huan Wan Ho hendak membuka mulut akan mengejek pendekar kawan dari telaga tongteng itu, mendadak ia melihat secari kertas yang sangat menarik perhatiannya dan terletak di atas meja, hingga lekas-lekas ia menjemputnya dengan dua jeriji tangannya akan kemudian diawaskannya dengan sorot metu yang hampir tidak berkesip. Bu, mengapakah kau tinggal membisu saja? Tanya Xiao Wang tatkala menyaksikan paras muka Si Giyok Huan berubah dengan secara mencurigakan sekali. Jangan semelarangan bergerak dahulu kata pendekar wanita ik bertubuh teromek itu. Xiao Wang jadi agak heran melihat sikap ibunya yang begitu tiba-tiba, sebegitu lekas melihat secari kertas itu. Oleh sebab itu ia pun berpendapat bahwa kertas yang panjangnya hanya cun dan lebarnya satu cun dan bertulisan beberapa huruf itu tentunya mengandung rahasia apa-apa yang telah menyebabkan ibunya terbengong bagaikan orang yang kesima. Tapi tidak urung ia bertanya juga sebu, ada urusan apakah? Si Giyok Huan Wan Ho tidak menghiraukan, tapi segera menoleh pada Liu Kang Samibil menunjukkan kertas itu dan bertanya, Orang Si Liu Kang, dari manakah datangnya kertas ini? Liu Kang meski tidak bersenjata pula dan pedangnya telah dirampas oleh istrinya, tetapi ia telah menetapkan pikirannya untuk membunuh diri guna menebus dosanya yang telah keliru membunuh Kou Bian Sinteng Tin. Tapi di waktu mendengar pertanyaan Si Giyok Huan Wan Ho, dengan lantas ia menjawab, itulah segel pedang Ceng Hang Kiam, yang telah kutulis pada tahun yang lalu, ketika aku bersumpah tak akan menggunakan pula pedang itu. Apakah bicaramu itu benar dan kau tidak berdusta? Si Giyok Huan Wan Ho balik bertanya. Si Giyok Huan, selak Liu Kang, aku orang Si Liu berani berbuat berani juga bertanggung jawab. Atas telah keliru membunuh Kou Bian Sinteng, dari itu sudah sepatutnya aku membunuh diri untuk melunaskan perhutanganku ini. Perlu apakah mesti berdebat dengan secara sia-sia saja? Kemudian ia menoleh pada Bun So Giyok dan melanjutkan bicaranya, kalau nanti aku sudah mati, kau harus coba selidiki, Siapa yang telah membunuh keluarga Teng Xiaoweng serumah tangga dan membantunya sekuat tenaga untuk laksanakan pembalasan sebagaimana mestinya, barulah aku di tempat baka akan merasa puas dan mati dengan nama baik. Oleh sebab itu, marilah kau kembalikan pedangku itu. Tapi pada sebelum Bun So Giyok membuka mulut, Si Giyok Hoan yang telah membaca bunyi surat segel pedang Cheng Hang Kiam itu, lekas-lekas menggerakkan tangannya sambil berkata, Tahan dulu. Sekarang kau hendak bicara apa pula pendekar dari telaga tongpeng itu. Aku meski seorang perempuan, kata Si Giyok Hoan, tapi masih mengerti tentang urusan yang salah dan urusan yang benar. Sekarang aku minta penjelasanmu, apakah huruf-huruf ini telah ditulis sendiri olohmu. Huruf ini yang semua terdiri dari huruf model So Kim Tae E dari jaman kaisar Song Hui Chong duduk bertakhta, kata Liu Kang. Di kalangan rimba persilatan tidak seorang pun yang gemar menggunakannya selain aku seorang. Apa sebab kertas ini bisa berada di atas meja ini? Liu Kang terbengong sejenak. Tak ingat aku, mengapa kertas itu bisa berada di situ, sahutnya. Nyata si pendekar tua telah lupa, bahwa di waktu kertas itu terlepas dari gagang pedangnya ketika ia mengejar si Yao Wang, kertas itu telah ditindihnya dengan singa-singaan batu kemala, yang kemudian telah jatuh hancur karena tidak terasa pula ia telah mengebrak meja dengan agak keras, di saat ia menggempur si Nona untuk kedua kalinya. Maka setelah tindihan kertas itu jatuh hancur di atas jubin, selanjutnya orang tidak memperhatikan pula akan kertas yang termiata menjadi penolong dalam keadaan yang segawat itu. Semua orang yang merasa terheran melihat sikap Seiyo Koan karena secari kertas itu, sudah barang tentu menjadi bengong, menantikan hal apa yang akan terjadi selanjutnya. Si Yao Wang dengan muka yang kelihatan tidak sabar lagi, segera bertanya, Bu, ada urusan apakah yang telah membuat kau bengong begitu rupa? Tapi Seiyo Koan Wan Ho tampaknya tidak menghiraukannya, selain bertanya pada Liu Kang sebagai. Berikut, kertas ini dibuat daripada kulit kayu murbek, enteng tapi tak mudah pecah. Oleh sebab itu, ia masih bertahan meski sudah tahun lamanya. Apakah bukan demikian halnya, Liu Kang? Pendekar itu membenarkan. Setelah itu, Seiyo Koan lalu menunjukkannya pada Liu Kang, bahwa pada bagian sudut kertas yang sompek itu, sambil bertanya, Apakah kau ketahui sebabmu sabab tentang sompeknya bagian sudut kertas ini? Semua metu segera ditujukan pada bagian sudut kertas yang sompek itu, tapi meski Liu Kang sendiri hampir tidak menaruh perhatian apa-apa atas bagian tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah heran jika dia pun tidak menyadarinya atas hal ini. Bagian yang sompek ini, kata Seiyo Koan Wan Ho, telah terjadi karena disobek olahku sendiri. Oh, kata-kata itu seolah-olah keluar dengan tak disengaja dari mulut Liu Kang suami istri. Sedang orang banyak yang berkumpul di situ pun jadi semakin heran mendengar keterangan demikian. Pada 17 tahun yang lampau, Seiyo Koan Wan Ho mengakhiri bicaranya. Liu Kang dan Bun Soo Giok jadi terbengong dan tidak paham akan maksud daripada omongan itu. Bu, apakah kata mu Sioweng menyelak? Seiyo Koan tidak banyak bicara pula, tapi segera meletakkan kertas itu ke atas meja, kemudian menoleh pada Si Nona sambil berkata, Sioweng, mari kita berlalu. Keadaan yang tegang itu dengan secara, tiba-tiba telah reda, dan menimbulkan lain macam persoalan yang agaknya semakin sulit dan sukar dimengerti oleh Liu Kang suami istri. Adalah orang-orang yang kerap merantau di kalangan Kang Ou dan banyak pengalaman, telah mereka jumpai mengenai berbagai peristiwa-peristiwa yang aneh-aneh, tetapi peristiwa pada kali ini tidak kurang telah membuat mereka goyang kepala dan sesungguhnya tidak mudah untuk menerka bagaimana duduknya persoalan yang sebenarnya. Dari mereka tak dapat berbuat lain daripada bengong dengan metemendelong. Sioweng jadi heran melihat muka ibunya dan bertanya dengan rupa yang tidak sabaran, Bu, apakah tak dapat kau membela untuk membereskan persoalan ini? Seijiok Hoan Wan Ho tersenyum getir dan merangkul Si Nona sambil mengusap rambutnya yang bagus dan berkata, Nak, kau dan aku telah hidup bersama sampai 17 tahun lamanya, Apakah kau masih juga belum paham akan tabiat kau yang sebenarnya sekarang mendadak teringat akan sesuatu hal yang telah terjadi pada zaman yang lampau ini? Oleh sebab itu, marilah kau mengikut aku pergi. Kita mesti cari orang itu untuk membereskan perhitungan kita dan menanyakan kepadanya mengenai duduk persoalan yang sebenar-benarnya. Karena hal ini ada sangkut pautnya dengan keberuntungan dan kebahagiaanmu di kemudian hari, Maka tak dapat tidak harus dibereskan dahulu sebelum aku menutup meta. Marina, tidak usah kau banyak berdebat pula. Pek Hoa Sian Cusa benarnya, tidak ingin mengikuti ibunya pergi, Tetapi karena mengingat akan suatu rahasia yang tentunya terkandung di dalam hati Seijiok Hoan Wan Ho Maka akhirnya ia terpaksa menurut juga. Orang Siliok, kata Seijiok Hoan pula, Kini kami hendak mencari seseorang. Kau boleh tunggu hingga kami balik kembali. Sementara Bun Sojiok yang menyangka bahwa ibu dan anak itu hendak mengundang kawan untuk menentukan pihak mana yang lebih kuat dan lemah, Dengan satu senyuman dingin lalu berkata, Tong Teng Siang Hiap tak akan gentar menghadapi musuh-musuh yang mana juga, Meski umpama itu merupakan bantuan untuk memperkuat kedudukanmu sendiri. Tapi Seijiok Hoan tidak menghiraukannya dan segera mengajak Teng Sioweng lekas berlalu dari dalam kamar parpustakaan itu. Tatkala ibu dan anak itu telah berlalu jauh, Barulah Bun Sojiok merasa agak lega jiwa hatinya. Tapi, bersamaan dengan itu, luka bekas kena senjata rahasia tadi telah menimbulkan rasa sakit yang bukan main hebatnya, Hingga Liu Kang lekas-lekas menyimpan pedang Ceng Ohang Kiam ke dalam serangkanya, Kemudian memondong istrinya kembali ke dalam kamarnya. Dan di sana ia dirawat dan diobati lukanya sebagaimana mestinya. Tiga bulan telah lalu dengan tidak terasa pula. Seijiok Hoan dan Teng Sioweng, G yang sedang melakukan perjalanan, tidak terdengar pula kabar ceritanya. Luka-lukanya Siow Tiat Kau Liu Kang telah sembuh seluruhnya, Bun Sojiok yang kena senjata rahasia, meski lukanya telah sembuh, Tapi kakinya menjadi cacat, hingga selanjutnya ia tak dapat berjalan tanpa berkongkat. Selama itu, Liu Kang suami istri selalu berjaga-jaga akan kembalinya Seijiok Hoan Wan Ho Dam Teng Sioweng, Yang pasti akan mengundang kawan yang lebih lihai dan tinggi ilmu silatnya, Untuk menentukan mana yang lebih unggul antara pihak mereka berdua. Begitulah tatkala pada suatu hari Liu Kang tengah memikirkan persoalan ini di dalam kamar perpustakaannya, Tiba-tiba terdengar suara tongkat Bun Sojiok yang selama itu telah biasa didengarnya, Mendatangi dari sebelah luar dengan suara yang agak tergesa-gesa. Dan sebegitu lekasia menoleh ke arah pintu, Sinyonya telah masuk dan berkata dengan suara yang gugup, Suamiku, Kongjie telah kabur. Liu Kang terkejut dan balik bertanya, Dia pergi ke mana? Kemarin malam selagi kami bercakap-cakap, Ia mengatakan bahwa dia akan pergi menyusul Teng Sioweng, Sahut Bun Sojiok. Tidak peduli Sioweng itu ada di mana adanya, Liu Kang bengong sejenak dan menghela nafas. Tau katanya, Mereka berdua memang saling menyintai dengan secara mesra sekali. Tapi si pendekar tua itu tidak mengetahui, Kemana anaknya pergi yang hendak menyusul Sioweng itu, Hingga ia tak tahu apa yang harus diperbuat selanjutnya. Liu Kang yang melihat Sioweng tidak tampak kembali, Hatinya merasa amat tidak enak dan khawatir, Hingga akhirnya ia telah mengambil keputusan Untuk pergi menyusul si nona dan kabur dari rumahnya dengan kera diam-diam. Terima kasih.